Kedepannya kita tunggu sampai PKP ini habis, kalau memang kedepannya setelah tanggal 14 nanti ada kelonggaran-kelonggaran, misal pejabat gym dibuka untuk sahabat-sahabat yang mau proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya, Mugiti Channel. Oke, selamat sore, selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel. Oke, di sore ini kita akan share informasi berkaitan STO, dan di hari ini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang sudah dapat jadwal temu janji. Dan di sini saya juga akan menyampaikan informasi bahwa untuk sahabat yang sudah dapat STO di tanggal 1 sampai 14, di situ pasti sahabat-sahabat banyak yang kaget. Kaget kenapa? Bahwa sebelumnya di sistem STO di cek itu ada nomor antrian sahabat ada, tapi di waktu-waktu ini barangkali ada yang hilang. Jadi sahabat tidak perlu panik, tidak perlu bingung apakah nanti harus daftar lagi, lagipun sekarang STO pun sudah tidak bisa daftar. Nah, di situ puncah sahabat-sahabat di luar sana ataupun sahabat Mugiti pada panik. Oke, untuk semua ketahuan sahabat, memang di waktu ini kalau sahabat cek STO sahabat tidak ada dalam sistem, tenang saja karena di situ pasti masih dalam proses penjadwalan. Karena apa ya? Memang seperti itu. Sebelum ini sahabat kita cek dalam sistem tidak ada, seperti gambar di sebelah. Dan beberapa hari gitu, tadi pagi sudah dapat email, dan tadi pagi juga di cek ada nomor antrian dan dapat juga jadwal temu janji yang baru, seperti di sebelah. Jadi sahabat di luar sana yang mengalami hal ini, tidak perlu bingung. Tenang saja, tenangkan pikiran, karena di waktu ini memang masih ada pemberlakuan PKP. Jadi sahabat tidak perlu bertanya-tanya, Mas, bagaimana solusinya ini STO saya kok hilang? Tenang saja, PKP masih belum berakhir lagi. Tenangkan pikiran, nikmati cuti yang ada di waktu ini. Seperti itu. Dan pastinya ya kalau ada waktu luang, silahkan dilihat, di cek emailnya, ataupun di cek dalam sistem STO, apakah sahabat sudah dapat jadwal yang terbaru. Seperti itu. Kalau sahabat sudah dapat jadwal yang terbaru, kedepannya kita tunggu sampai PKP ini habis. Kalau memang kedepannya setelah tanggal 14 nanti ada kelonggaran-kelonggaran, misal pejabat CIM dibuka untuk sahabat-sahabat yang mau proses, sahabat baru bisa menjadwalkan semula tiket yang sebelumnya sudah diamankan. Dalam artian ya tiketnya diatur lagi, duit lagi. Tak apa, memang proses di waktu ini memang sangat-sangat membutuhkan kesebaran. Dan itu pun bukan sahabat seorang. Oke, semoga COVID ini cepat berlalu. Dan sahabat-sahabat kita yang mau pulang pun diberi kemudahan, lancar, tiada kendala apapun, bisa bertemu keluarga. Oke, itu saja yang bisa saya share sore ini. Semoga bermanfaat kepada sahabat-sahabat Mugidi. Tetap optimis, selalu berdoa, dan selalu jaga kesehatan. Akhirbualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat, selamat bercuti. Salam TKI sukses. Bye-bye. Do you hear the sound of my heart breakin' for you? Do you hear the sound of my heart breakin' for you? Do you hear the sound of my heart breakin' for you? Do you hear the sound of my heart breakin' for you?